Buka dulu saya. Tidak, kita lagi bersama-sama untuk menyebabkan kembali, Tidak. Kita mengerti, kita mengerti kembali untuk menyebabkan kembali, Tidak. Tapi kita memperoleh dalam kerja Tidak, Tidak. Bersama-sama, Tidak, 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 Tidak. Bersama menyukur kami if aspect di sini. Bersama-sama kami mencari Pada Tidak, Tidak untuk Kami penutup Pada Tidak, Bersama-sama kami menakaikan Manchester United diตepus. Tidak lain tentang Pada Tidak, Tidak. Amen 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 Thank you for coming here brother We are happy And we are going to start the session I am going to speak Indonesian Terima kasih sudah bergabung Di sesi WFM malam ini Topik malam ini adalah tentang Paulus Teman-teman Muslim selalu berpolemik tentang Rasul Paulus Mereka selalu menuduh Paulus itu Bukan pengikut Kristus Paulus penyebar acara palsu dan macam-macam Malam ini kita akan mendengarkan sesi Brother Lloyd Ini nanti akan ada sumber-sumber tentunya yang akan disampaikan oleh Brother Lloyd Silahkan Bu Sophie Okay Brother Lloyd you can start your presentation for tonight Okay fantastic So everyone can hear me correctly Yeah loud and clear brother Okay great hello everyone thank you for being here And so good to meet you and to do this presentation with you Terima kasih semuanya Saya senang bersama dengan teman-teman Dan kita akan melakukan presentasi malam hari ini Okay today's presentation is going to be about St. Paul And why Muslims are very angry and very hateful towards St. Paul And I'm going to go into the history behind this And the mistakes or the dishonesty of the Islamic scholars in describing St. Paul Pada malam hari ini presentasi kita akan mengenai Santo Paulus Mengapa Muslim ini sangat marah sekali ya tentang Santo Paulus ini Dan kita malam hari ini presentasi saya akan membuka mengenai sejarah Dan apa yang Muslim pikirkan mengenai Santo Paulus Pendapat-pendapat mereka para akademisi-akademisi Muslim Just a little bit more about myself I lived for 11 years in the Middle East I lived in Dubai Which an experience I really enjoyed and benefited from However I travelled across the Middle East I worked in a security capacity Advising governments and militaries and law enforcement So I was able to see the Middle East And experience the problems within Islam first hand And this led me to start to talk about Islam From my experience Ya sedikit mengenai latar belakang saya Saya 11 tahun ada di Timur Tengah di Dubai tepatnya Dan saya bekerja untuk pemerintah ya bagian militer dan security atau keanganan Dan dari pengalaman saya, saya sangat senang sekali tinggal di Dubai Dan saya menjadi pengamat pertama Jadi saya langsung mengalami apa tinggal di negara Muslim pada waktu itu Dan ini yang membuat saya sangat tertarik sekali untuk berbicara mengenai Islam Karena saya 11 tahun tinggal di tengah-tengah mereka Baik, jadi saya akan menemukan presentasi ini Dan semua penerbangan yang saya menggunakan akan di link di deskripsi video You'll be able to download everything and check for yourself Baik, kita akan mulai dengan presentasi kita kali ini yang lebih dalam lagi Dan semua presentasi saya, Anda bisa ambil sumbernya Ada di linknya sudah disediakan di bawah YouTube channelnya Anda bisa lihat sendiri, cek sendiri ya sumber-sumbernya Okay, so shall we begin? Yes brother Okay, so I'll share my second screen Okay, so everything should be live at this point Okay, great stuff, so everyone should be seeing my screen right now Okay, so let me begin with this discussion So, it's called Polemics And it's Islam versus Saint Paul Now, these are my sources or some of my major sources And we're going to be discussing the issue of Supposed biblical corruption What Muslims call Tahrif And these are many of the sources I'm using Not all of them But the most important and interesting of those Is this one That is here In the middle This is the Islamic image of Paul And the original of the Gospel of Barnabas Well, Paul is here for you Okay, okay, we'll see two views From Polemics and the view of Islam And the view of Santo Paul That we know in our Alkitab Now, these are my sources You can see here So, Muslims said that That the Alkitab is already corrupt That they were sent in the Takrif Yeah, but Now, this is the source That I'm going to talk about This is the source That you can see here In the middle The Islamic image of Paul And the origin of the Gospel of Barnabas We're going to talk about this book Okay, now In part one I have called this Islam is the religion of deceit So, we're going to see How the scholars have Falsified The record of Saint Paul And taught Muslims An incorrect history We, part two Goes, so I will start with The most famous scholars Then I will go to the original scholars And then in part two We focus more on the best known scholars But in part one We start with the earliest scholars Of Islam Who falsified the story of Paul And some of the best known scholars Baik, kita akan bagi menjadi dua bagian Ya, mungkin gak akan selesai pada malam hari ini Kita akan bagi beberapa minggu ya Bagian pertama kali ini kita akan membicarakan Rasul Paulus Ya, yang diajarkan oleh Islam yang keliru Jadi mereka mengajarkan Santo Paulus yang keliru Ya, menggambarkan Santo Paulus yang keliru Kita akan melihat pada cendikiawan cendikian awal Bagian kedua nanti kita akan bicara mengenai Ini Islam yang sangat terkenal Ya, jadi cendikiawan yang terkenal Kemudian kita akan kembali Kepada sumber-sumber awalnya Seperti apa Cara pandang mereka terhadap Santo Paulus yang sebenarnya Thank you So, in this episode We may not finish everything But let's see how far we get in this episode So we're going to learn how Muslim historians And scholars Make claims as follows One, that Paul was the king of the Jews In making this claim They confuse St. Paul with King Saul Who was the king of Israel Before David Okay, pada bagian pertama kali ini Kita akan bicara bagaimana Ya, para sejarawan Muslim ini menggambarkan Paulus yang keliru, yang salah Ya, kita akan belajar kali ini Bagaimana sejarawan Muslim Dan para akademi Atau cendikiawan Muslim Itu mengklaim yang pertama Paul Ini adalah seorang Raja Yahudi Mereka bingung Dan mengaburkan identitas Paul ini Dengan Raja Saul Di dalam perjanjian lama Right The early scholars of Islam Also claimed that Christians Followed Islam for 81 years After the death of Jesus And then They also make the claim that Paul Who was a very wicked Jew Committed suicide In an effort to destroy Christianity Kemudian klaim yang kedua Yang para sajana Muslim ini buat Bahwa orang-orang Kristen Itu mengikuti Islam Selama 81 tahun Setelah kematian Yesus Dan yang ketiga Klaim mereka Paulus Ini adalah seorang Yahudi yang jahat gitu ya Atau yang korup ya Dan bunuh diri Untuk Menghancurkan kekristenan Jadi Paulus ini bunuh diri Digambarkan seorang yang bunuh diri Untuk menghancurkan kekristenan Right And Further Other scholars Claim that Paul Who was a good Christian Influenced the Romans To try to kill the Jews And Obviously We will look at the claim Where They say that Christians Never believed that Jesus Was divine But that Paul Completely fabricated this I just want to note That in this claim number 3 That Paul commit suicide This is something that King Saul did King Saul committed suicide Again they confuse St. Paul With King Saul Baik Klaim yang keempat Bahwa Paulus ini seorang Kristen yang baik Kemudian dia mempengaruhi orang-orang Romawi Untuk menghancurkan orang-orang Yahudi Jadi pengkhianat ya Kemudian Klaim yang kelima Bahwa dikatakan Kristen itu tidak pernah berpikir Bahwa Yesus itu adalah seorang yang ilahi atau Tuhan Ya Kemudian Paul inilah yang menciptakan kekristenan Atau membuat-buat mengarah-arah kekristenan Ya Nah saya mau menggarisbawahi klaim yang ketiga Bahwa Paulus ini seorang Yahudi yang jahat Kemudian bunuh diri Ini mereka bingung dengan Saul Raja Saul di perjanjian lama yang mati dengan cara bunuh diri Ya jadi sekali lagi mereka bingung dengan identitas Paul ini Yang tadinya memang nama aslinya adalah Saulus ya Alright And of course they claim that Paul created the idea of the Trinity This is not true But we will talk about where this claim is made In the history of the Islamic scholars And we will also look at the claim that Saint Paul was the cause of the Crusades So the kings of Europe started the Crusades to hide the lies that Paul had told So that the Muslims would not reveal the lies to the people in Europe Baik klaim yang keenam adalah bahwa Paulus lah yang menciptakan konsep dan doktrin daripada Trinitas Nanti kita lihat dimana pada waktu kapan ya Muslim mulai menyatakan klaim ini Kemudian yang ketujuh bahwa Paulus lah yang menyebabkan terjadinya Perang Salib Dan bahwa Raja-Raja Eropa pada waktu itu meluncurkan Perang Salib Untuk menutupi dan membela doktrin daripada ajaran Paulus ini ya Baik And then of course a Muslim believer It was a Muslim that saved Jesus' teachings So remember this is a Muslim at the time of Saul Right, this is a Muslim at the time shortly after Jesus died Who saved Jesus' teachings and Jesus' original teachings was Islam Baik, kemudian klaim yang ke delapan ya Orang-orang Muslim yang percaya menyatakan mereka lah yang menyelamatkan ajaran Kristus yang sejati Jadi tadi Perang Salib diluncurkan untuk menutupi bahwa Muslim itu mau mengexpose Santo Paulus ini ya Nah mereka menyatakan ajaran Kristus yang sejati adalah Islam Right Pengutusan Rasul Paulus Bahwa mereka akan menyatakan kita ya Bahwa beberapa orang ya atau beberapa kalangan pada waktu itu Mereka akan menyatakan Injil yang palsu ya Yang akan menyelewengkan Injil Yesus Kristus yang sejati Ini peringatan Rasul Paulus di Galatia Right So Paul obviously warns that some will depart from the faith They will try to distort Christianity And Paul is very clear in contradiction to Islam That salvation requires faith in Christ And not merely good works whereas Islam relies on good works And it denies the divinity and the salvation of Jesus Baik, Paulus jadi sudah memperingatkan di dalam surat-suratnya Bahwa beberapa daripada orang-orang Kristus itu nantinya akan mengikuti suatu Injil yang berbeda Injil yang lain dan akan menyelewengkan ajaran Kristus Dan Paulus dengan tegas menyatakan tentang keselamatan di dalam Yesus ini Bukan melalui pekerjaan seperti yang dilakukan oleh orang Islam Jadi dia sungguh-sungguh akan membedakan hal ini Bahwa amal perbuatan baik itu tidak akan menyelamatkan Dan bahwa hanya melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus saja Okay, so we're going to briefly look at how in these scholarly books How Muslims have reframed what is meant by Well, we look at how they play with words and how they mean things So, for instance, Moses, Jesus and all of the biblical prophets in Islam are Muslims And they all practiced Islam Now, of course, we know that this is not and cannot be true However, when they say Muslims, they mean that they were monotheists And when they say Islam, they mean a form of monotheism that came before Christianity So, they say that Christians therefore were monotheists before Paul And this monotheism was Islam Ya, jadi kita lihat di dalam buku-buku para sejarawan atau para cendikiawan muslim Jadi, mereka itu bermain dengan kata-kata Jadi, mereka menyatakan bahwa Musa, Yesus, ya, dan semua para nabi di dalam Alkitab Itu adalah muslim Dan mereka mempraktekkan ajaran Islam Ya, tentu saja hal ini tidaklah benar Jadi, mereka mencoba membuat bermain dengan kata-kata bahwa muslim ini adalah artinya monotheis Ya, kemudian mereka juga menerjemahkan Islam sebagai ajaran monotheis yang mendahului kekristenan And then we have a couple of other very interesting ahistorical claims So, Moses received an Islamic scripture, they tell us, called the Torah They call it the Taurat Then, of course, Islam claims that Jesus was given Just as Muhammad was given a book over 23 years, though, in Muhammad's case Islamic scholars make the claim that Jesus was given a book called the Injil Now, they claim that this Injil is the gospel, but that Jesus received a book Of course, we know this is not the case Because Jesus did not write a book, Jesus did not bring a book, Jesus was the gospel And the apostles all wrote about Jesus after his death and resurrection And this is the origin of the gospels Oke, kemudian selanjutnya, Islam juga mengklaim bahwa Musa ini menerima sebuah kitab Islam Yang mereka sebut dengan Torah atau dalam bahasa Islamiknya Torah, ya Kemudian Yesus menerima sebuah kitab juga yang disebut dengan Injil Nah, tentu saja kita tahu bahwa ini tidak benar, Yesus tidak pernah menulis buku, ya Yesus juga tidak pernah menerima buku apapun Yesus adalah Injil itu sendiri atau Injil yang hidup, ya Dan para rasul yang menuliskan tentang kematian, kebangkitan Yesus Itu menuliskan mengenai kisah Yesus yang adalah Injil atau kabar baik itu sendiri Oke, jadi mereka juga mengklaim bahwa orang-orang komunitas Kristen yang religius ini mencoba menekan agama yang terjadi dari Yesus Dan mereka mencoba mengubah teks-teks Alkitab Tetapi orang-orang yang percaya yang mereka sebut dengan Muslim inilah yang memegang ajaran yang sejati, ini klaim mereka Now, in a different show, I'm going to talk about this Injil and this claim of a book given to Jesus However, there is a Muslim called Yakut al-Hamawi, who as late as the 13th century claimed to know of a, well, he was a Jewish He claimed to know of a Jewish convert who had an original uncorrupted Torah So, there are scholarly claims of as late as the 13th century The thing is that if they had a copy of the original Gospels, where are they? Why did the Muslims not preserve them? But we will see, so this is one of the early claims that there was an original uncorrupted Torah But the Muslims cannot show us this book Okay, baik Pada kesempatan yang lain, nanti saya akan bicara dari mana mereka bisa mempunyai ide bahwa Yesus ini merima kitab Injil Tetapi ada salah satu seorang cedikiawan yang namanya Yakut al-Hamawi Dia hidup kira-kira abad ke-13 ya, tahun 1179-1229 Dia mengklaim bahwa dia itu punya, dia seorang Jewish convert Jadi dia convert atau memeluk agama Yahudi Kemudian dia menyatakan bahwa dia mempunyai Torah yang tidak terkorupsi, yang asli, Torah asli katanya Nah, nanti kita akan bicara mengenai hal ini Dan kalau Muslim mengatakan mereka mempunyai kitab Injil yang asli Di mana kitab Injil yang asli yang mereka klaim diberikan kepada Yesus ini? So, Yakut al-Hamawi was a very famous scholar of his time He is famous for a great geography called the Mujamal Buldan that he wrote So, I will be referencing scholars who were very famous and very learned in their time And I will let you finish that and then I will move to the next slide Okay, jadi Yakut al-Hamawi ini menulis buku yang sangat terkenal, Mujamal Buldan Brother? Is that right? Yes, the Mujamal Buldan, yeah Mujamal Buldan, okay Dan dia adalah seorang sarjana atau cedikiawan yang sangat terkenal pada masanya Ya, so this is an encyclopedia This was an encyclopedia of Islam So, he claimed to have great scholarly knowledge Ya, jadi ini adalah esiklopedia Islam yang mereka mengatakan mereka punya pengetahuan yang sangat luas sekali mengenai hal ini, ya Right So now, another scholar called Ali ibn Rabban al-Tabri, who died in the 9th century, 855 Now, they claim he was a Christian convert But do understand, in Islamic polemics, this is a common propaganda tactic to claim that someone was a convert But they say he was a convert to Islam And in his book, the Rad al-Nasara, or the refutation of the Christians He proposed to show how Christians misinterpreted the Bible So, notice he doesn't claim here the Bible was rewritten He claims it was misinterpreted Right, we read it, but we had the wrong understanding And he wrote With the help of Allah, I will interpret the words of the Bible Which the Christians have explained In a way, contrary, that goes against their meanings As I described their corruption Ya, jadi ada salah satu cendikian Muslim lainnya yang cukup terkenal ya Namanya Ali ibn Rabban al-Tabri Kira-kira abad ke-9, dia meninggal tahun 855 Masihi Muslim mengklaim dia tadinya seorang Kristen kemudian berubah menjadi pemeluk Islam Tapi ini biasanya taktik-taktik dari Muslim ya Yang menyatakan, oh tadinya dia orang Kristen kemudian jadi pemeluk Islam ya Nah, di dalam kitabnya yang disebut disitu Rad ala al-Nasara Jadi, bagaimana mereka menyanggah ke-Kristenan Dia menyatakan dan dia mencoba menunjukkan Dia mencoba menyanggah doktrin ke-Kristenan Bagaimana orang-orang Kristen ini salah tafsir mengenai Alkitab mereka Ingat ya, bukan dikorupsi Bukan kitabnya ditulis ulang kemudian diubah atau dipalsukan Tetapi salah tafsir Dia menulis demikian Dengan bantuan dari Allah yang Maha Tinggi Saya akan mencoba menafsirkan ayat-ayat ini Yang mana orang-orang Kristen Ketika mereka menjelaskannya Ini bertentangan dengan maksud yang sebenarnya Saya mendeskripsikan ini sebagai tahrif Atau sebagai salah tafsir dari orang-orang Kristen ini Dia mengatakan bahwa kalau Kristian hanya mengikuti maksudnya, maksudnya Biblia, dia percaya bahwa Kristian akan sampai ke Islam seperti yang kita tahu. Ini adalah klaimnya. Jadi, ini adalah salah satu klaim yang terlebih dahulu di tahun 9. Tidak usah diartikan macam-macam dari Injil mereka, maka Al-Tabari ini yakin bahwa orang-orang Kristian ini nanti pada akhirnya bisa jadi pemeluk Islam. Nah, ini adalah klaim-klaim para cendikian muslim abad-abad ke-9. Jadi di dalam benak mereka, mengata kita menjadi pemeluk Kristen itu karena kita membaca Alkitab, kemudian kita salah tafsir tentang Alkitab itu. Now, Sir William Muir is a very famous Biblical scholar from the 19th century. And he noticed this problem. This problem was noticed by the early scholars of Islam, early Western scholars of Islam. And he said, what a mighty difference between the Prophet of Islam, that's Muhammad, and his followers of the present time. He says that Muhammad professed to make the sacred scriptures of the Old and the New Testament the foundation of his claims and his pillar of support. So Muhammad was claiming that the Torah and the Gospel were the foundation of his claims for the truth of the Quran. But he says that Muhammad's followers spend their days trying to subvert the authority of the Torah and the Gospel which Muhammad claimed were the support for the truth of the Quran. And he wrote this already in 1878. Yeah, jadi sekarang kita lihat ini adalah Sir William Muir. Dia adalah seorang ahli sarjana di dalam bidang Islam dan Quran. Ini abad ke-19 ya. Dan juga ini banyak ya para sarjana pada abad ke-19 itu yang mulai mengenal klaim-klaim bahwa tadi ya katanya Kristen ini salah tafsir dan sebagainya ketika membaca Alkitabnya. Nah dia mengatakan demikian ini Sir William Muir. Betapa besar sekali nih bedanya ya antara Nabi Islam yaitu Muhammad dan para pengikutnya saat ini. Nabi Muhammad ya itu mengakui dan mengkonfirmasi kitab-kitab perjanjian lama yaitu Torah dan Injil. Yang merupakan dasar daripada klaim kebenaran Qur'annya. Ya jadi Muhammad itu meletakkan klaim bahwa Quran ini benar dengan cara membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Torah dan Injil. Dan Torah dan Injil ini merupakan pilar ya daripada klaim Muhammad ketika dia itu diserang. Ya tetapi muslim-muslim sekarang ini ya mereka mencoba menyelewengkan hal ini. Ya mereka mencoba menyelewengkan otoritas daripada kitab-kitab Torah dan Injil. Ini sudah dikatakan dan ditulis oleh Sir William Muir tahun 1878 abad ke-19. So this is his book here on the right if you read English. This will be very interesting. Ya ini bukunya yang sebelah kanan anda bisa lihat judulnya. The Quran, Its Composition and Teaching. Yes. Ini sangat menarik. Yes. Okay, now understand that Muslims, when they read the Bible, they filter it through the Quran. They see it from the lens of the Quran. The problem is that the Quran is taught to them through the lens of the scholars. So they see the Bible through the Quran, but they understand the Quran by how the scholars teach it to them. Right. So we're going to look now at the claims of scriptural falsification, tachrif, that Muslim scholars make against Christians and Jews from the 8th to the 14th century. We're going to look at the works that they wrote in relation to Saint Paul. Thank you. Baik. Ini adalah apa yang diajarkan oleh para cendikiawan-cendikiawan Muslim dan pandangannya mengenai Alkitab. Jadi Muslim itu memfilter atau memandang ketika mereka membaca Alkitab, mereka memfilternya melalui cara pandang Quran. alim ulama mereka. Jadi tidak apa adanya. Ya, mereka ketika membaca Quran tidak mengambil apa adanya tetapi mereka harus melalui para alim ulama mereka untuk belajar mengenai Quran. Nah, sekarang kita akan mencoba meneliti ya bagaimana cara pandang para cendikiawan Muslim kira-kira abad ke-8 sampai abad ke-14. Bagaimana cara pandang mereka bahwa orang Kristen ini mengkorupsi atau salah tafsir atau tahrif yang mereka sebut dengan tahrif Dengan tahrifnya di dalam membaca Alkitab Jadi kita akan membaca kitab-kitab para ahli-ahli sejarah abad-abad ke-8 sampai abad ke-14 Yang berkaitan dengan tulisan mengenai Santo Paulus ini Okay, now there's a very famous scholar called Tisdol He wrote a book called The Original Sources of the Quran We learn from him that there is no good evidence that an Arabic version of the New Testament existed in Muhammad's time So if there was no Arabic gospel, what is this Injil that Muhammad is talking about? Understand? That's a problem Now, another problem is that in the Orthodox Church at the time, the gospel was often forgotten And people told legends of the saints which appealed to people's tastes for fantastic stories Okay, ada seorang cendikiawan yang sangat terkenal namanya Tisdol, dia menulis sebuah buku yang berjudul Original Sources of the Quran Jadi sumber-sumber cerita asli daripada Quran Yang pertama, dia menyatakan bahwa tidak ada klaim atau bukti-bukti yang kuat bahwa pada zaman Muhammad itu ada Injil atau perjanjian baru yang sudah ditulis dalam bahasa Arab Jadi dari mana Muhammad bisa tahu mengenai Injil kalau pada waktu itu belum ditulis dalam bahasa Arab Yang kedua, pada waktu itu di gereja-gereja Ortodoks, Injil-Injil ini biasanya tidak terlalu diceritakan ya Tetapi mereka menceritakan kisah-kisah legenda mengenai para santo dan santa Yang mana kelihatannya ini sangat populer sekali karena kisah-kisahnya yang penuh dengan keajaiban gitu ya Dan yang ketiga, kita perlu ingat ya pada waktu zaman Muhammad Daerah Padanggurun Arab atau Arabia pada waktu itu, itu merupakan tempat pengungsian dari para bidat-bidat dari berbagai sektor-sektor Jadi bidat-bidat Gnostic ya, para bidat-bidat kekristenan pada waktu itu tuh larinya semuanya ke Arab, kumpul Jadi pada waktu itu Muhammad sudah pasti akan bertemu ya dengan para bidat-bidat kekristenan ini Yang pada waktu itu diusir dari kerajaan Romawi Kemudian yang klaim yang keempat, kita juga menemukan ya sangat jelas di dalam Quran Bahwa ada kisah-kisah mitos dari Injil-Injil Apokrifa atau Injil-Injil palsu Dan kemudian dari para bidat-bidat Gnostic ya, dari tulisan-tulisan bidat-bidat itu Yang entah bagaimana itu bisa sampai kepada Muhammad kemudian masuk ke dalam Quran Yang mana Muhammad tentu saja mengklaim atau merasa bahwa itu adalah kebenaran atau fakta Right, now Tizil does say as well We must not forget that Muhammad was never brought into contact with pure gospel Christianity And it is largely to the false forms These are the heretical forms of Christianity The Gnostic versions of Christianity Which the faith had then almost universally assumed that the rise of Islam is really due So Muhammad believed heresies and thought they were true Now we know that the earliest full New Testament translation Is the Mount Sinai Arabic New Testament Codex 151 Which was only written or completed in 867 AD This is 235 years after Muhammad supposedly died So the New Testament, the full New Testament was only available in Arabic 235 years after Muhammad's death Now, interestingly, Jesus is called Yeshua It's proper Jewish name and not Isa in this Arabic New Testament Ya, jadi kita lihat di sini Ini adalah kodex ya daripada Gunung Sinai Ini adalah semua perjanjian baru dalam bahasa Arab Jadi ini adalah kitab atau kodex perjanjian baru dalam bahasa Arab Yang tertua yang ditemukan Yang kita sebut dengan kodex 151 Ini ditemukan, kira-kira ditulis ya Tahun 867 Masehi Jadi kira-kira 253 tahun setelah Hijriyah Dan yang lebih mengherankan lagi atau lebih menarik Di dalam kodex Sinai 151 ini Nama Yesus itu ditulis dengan nama asli Ibraninya Yaitu Yeshua dan bukannya Isa Right, now just so you know St. Catherine's Monastery is where this was found It's here in the Sinai You can see it up here Alright, in this corner This is St. Catherine's Monastery Ya oke, ini adalah biara Santa Catarina Di Gunung Sinai Di sini Anda bisa lihat di situ tempatnya Ya, this is where the book was found And just so you know Mecca is down here This is where Mecca is We are moving them out So that's Mecca And this is where this book was found Ya, yang saya tunjuk di situ Itu tempat di mana kitab tadi ditemukan Ya, perjanjian baru dalam bahasa Arab Dan di sini yang saya tunjuk Ini adalah Mecca Anda bisa lihat di situ Okay, so now In this book by Sidney Griffith The Bible in Arabic He says the evidence tells us That the earliest written translations Of parts of the Bible in Arabic Were made by Jews and Christians Living outside of Arabia After the Arab conquest of the Fertile Crescent Which was from the middle of the 7th century onwards Again, after Muhammad died This is the Fertile Crescent Here in red All right So portions only Little bits of the gospel Were translated After the conquest of this region So that's why So Muhammad would The Muslims would have had exposure To only portions Of the gospel Not the full gospel For a long time Okay, baik Jadi Kalau kita lihat sejarah ya Bahwa hanya sedikit sekali ya Bukti Gini kita lihat ya Dari Griffith The Bible in Arabic Ya Sebukti-bukti menunjukkan ya Bahwa tulisan-tulisan Bagian sedikit Dari para perjanjian baru Yang ditulis Dalam bahasa Arab ini Baru ada Ya Dibuat oleh orang-orang Yahudi Dan Kristen Yang tinggal di luar Arab Setelah Kerajaan Islam itu Tadi menaklukkan Daerah subur bulan sabit Tadi yang Anda lihat Mulai dari Mesir Sampai terus ke Tanah-kanaan Kemudian ke Iran-Irak Itu namanya Fertil Crescent Atau daerah subur Bulan sabit Ini mulai Abad ketujuh Dan seterusnya Jadi Baru ada Terjemahan Alkitab Perjanjian baru Sedikit Ya Hanya sedikit Bagian saja Itu baru Abad ketujuh ke atas Okay Now So the Arabic Bible Appeared only gradually It took a long time From the first centuries Of Islam Okay Until the Middle Ages Jews and Christians Produced hundreds of Manuscripts Containing only pieces Of the Bible In Arabic This is why There is so little Of the Bible In Arabic They had access To fragments Of it Only And before Islam And Jewish Before Islam The Jewish And the Christian scriptures Were being spread Orally Through people Speaking By word of mouth Because they didn't have The full The full Bible In Arabic Just little pieces Of the Bible Of the Bible Ya jadi Kalau kita lihat Dari sejarah Bahwa Alkitab Itu baru Diterjemahkan Dalam bahasa Arab Secara bertahap Ya jadi Sampai abad pertama Hijriyah Ya atau abad pertama Perkembangan Islam Orang-orang Yahudi Dan orang Kristen Itu baru sedikit sekali Menulis manuskrip Alkitab mereka Di dalam bahasa Arab Ya jadi Kalau kita lihat Sebelum zaman Islam Orang Yahudi dan Kristen Itu menceritakan Kisah-kisah Di dalam Alkitab Secara lisan Tidak karena bukunya Manuskripnya Belum ditulis Secara lengkap Pada waktu itu So Muhammad Would not have had Access to Written scriptures Just word of mouth Now After the rise of Islam And the Quran Appearing as a scripture As a book In its own right Jews and Christians Then began to translate The Hebrew Bible And the Greek New Testament Into Arabic For their own use And also As a response To the way That the Quran Was retelling Biblical stories But incorrectly Retelling Biblical stories So the Quran Was falsifying The Bible stories And the Christians Had to rewrite The Bible Had to write the Bible Into Arabic To show that This was the truth Of the Bible Setelah kebangkitan Islam Pada waktu itu Kebangkitan kalifah Islam Pada waktu itu Quran rupanya Sudah menjadi Kitab yang tersendiri Sudah beredar luas Secara Pada waktu itu Pada zaman Kekalifahan Kemudian Orang-orang Yahudi Dan Kristen Ini Menerjemahkan Alkitab Bahasa Ibrani Dan Alkitab Bahasa Yunani Perjanjian baru Kedalam bahasa Arabik Untuk mereka gunakan Sebagai respon Bahwa Quran ini Ternyata menceritakan Cerita-cerita Di dalam Alkitab Dengan salah Sehingga Orang-orang Yahudi Dan Kristen Pada waktu itu Menulis Mencoba menulis Secara lengkap Menterjemahkan Di dalam bahasa Arab Sebagai respon Bahwa yang kamu ceritakan Di dalam Quran itu Keliru dan salah Karena Muhammad Pada waktu itu Tidak punya akses Secara langsung Kepada tulisan-tulisan Alkitab Injil Maupun Torah Di dalam bahasa Arab Karena belum ada Pada zaman Muhammad Jadi Muhammad Hanya mendengar Dari cerita-cerita Orang saja Jadi akses Kepada manuskrip Alkitab Atau Torah Dan Injil Dalam bahasa Arab Ini baru bisa Baru ada Sekitar abad ke-9 Pada zaman Muhammad Tidak ada Manuskrip Alkitab Di dalam bahasa Arab I'm going to talk Tales of the ancients Fairy tales Myths Which he has caused To be written And these stories Are dictated before him Morning And evening Sekarang kalau kita Muhammad Muhammad suruh Muhammad suruh Untuk dituliskan Dan orang-orang itu Mendiktekan kepada Muhammad Setiap pagi Dan setiap petang So this agrees With the statement That the stories Were circulating By word of mouth Not written Form at Muhammad Time And finally Sorry go on This might translate Okay okay Jadi dua ayat tadi Menguatkan Bahwa cerita-cerita Mengenai yang ada Di dalam Alkitab itu Sudah berkembang Padahal itu Beredar dari mulut ke mulut Bukan merupakan Suatu kitab yang tertulis And of course In this verse We see it says Shall we forsake Our gods For a mad poet Even the Arabs Are saying Muhammad's a mad poet He's writing poetry They are suspecting him Of not being honest In what he's producing Ya bahkan di Quran Surah 37 Ayat 36 Dikatakan Apakah kita akan Meninggalkan Allah-Allah kita Untuk seorang Apa seorang Puisi Pembuat puisi yang gila Katanya gitu Jadi mereka menuju Muhammad ini Membuat puisi Ya kemudian Mengarang-arang Puisi Puisinya sendiri Okay now In Daif Bukhari Supposed to be Sahih Bukhari Well See some of the Ibn Abbas Muhammad's cousin Says Muslims Why do you ask The people of the scriptures Though your book The Quran Which was revealed To Muhammad His prophet Is the most recent Information from Allah And you recite it The book that has not Been distorted So this question Even bothered Ibn Abbas Who And this was Entered into This is Sahih Bukhari I call it Daif Because Muslims Always say It's Daif Allah has revealed To you That the people Of the scriptures Have changed With their own hands What was revealed To them So here A claim is being made That we corrupted Our scriptures And they have said As regards to The changed scriptures This is from Allah Jadi ini kita akan Ambil dari Sahih Bukhari Tetapi Lloyd Mengatakan Daif Bukhari Karena Muslim Selalu mengatakan Ini Daif Kalau diambil dari Bukhari Daif Nah ini Ibn Abbas Sepupu Muhammad Mengatakan Oh hai orang-orang Muslim Mengapa kamu selalu Menanyakan Menengenai kitab-kitab Itu kepada ahli kitab Bukankah Quran Atau kitab yang kamu pegang Ini Ini merupakan Pewahyuan kepada Nabimu Yang terbaru Jadi kitab yang udah baru Katanya Dari Allah Dan kamu sudah Melafalkannya Mengapa kamu harus Bertanya kepada Buku yang sudah Dirubah-rubah Katanya Jadi disini Mengkonfirmasi Bahwa orang Kristen Sudah merubah-rubah Alkitab mereka Nah dikatakan Allah ini sudah Mewahyukan kepada Kamu Bahwa orang-orang Ahli kitab Itu sudah merubah Tulisan Alkitab mereka Dengan tangan mereka sendiri Apa yang sudah Diwahyukan kepada mereka Seperti itu Silahkan Don't forget Muhammad had said That The Gospel And the Torah Confirm the Quran This is why Muslims Were checking With the Christians Because that's the expectation The scholars Decided to change this Because Ibn Abbas Says Isn't the knowledge Revealed to you Sufficient to prevent you From asking them Says by Allah I've never seen A Christian Asking the Muslims About what is in The Quran Because Christians Don't depend On the revelations In the Quran At all We are not Interested in that But Muslims Always care About what's in the Bible Because they believe That the Bible Confirms Muhammad's prophethood And confirms What is in the Quran Jadi Kalau kita lihat Kalau kita lihat Bahwa Muhammad sendiri Sebenarnya mengkonfirmasi Torah dan Injil Membenarkan kitab-kitab Sebelumnya Tetapi para cendikiawan Muslim modern sekarang ini Mencoba menyelewankan Hal itu Karena perkataan dari Ibn Abbas Jadi dikatakan Ibn Abbas mengatakan Apakah pengetahuan Yang sudah diwahyukan Kepada kamu itu Tidak cukup Kenapa kamu masih harus Tanya kepada mereka Maksudnya orang-orang Yahudi dan orang Kristen Kemudian dia mengatakan Seperti ini Demi Allah Katanya Ibn Abbas berkata Demi Allah Aku tidak pernah Melihat seorang pun Maksudnya Yahudi dan Kristen Yang bertanya kepada Muslim Mengenai Quran Karena memang kita Tidak tertarik Dan memang kita Tidak memerlukan Quran Untuk mengkonfirmasi Alkitab Tetapi Orang Muslim Harus selalu bertanya Mengenai Torah dan Injil Karena mereka Untuk mengkonfirmasi Kenabian daripada Muhammad Bahwa Muhammad Sudah dinubuatkan Di kitab-kitab sebelumnya Untuk menguatkan Mereka Memang harus bertanya Mengenai Alkitab Seperti itu Nah Setiapnya Bukhari Klaims That we Miss Interpreted The Gospels Right That The evidence is there The book is not changed But we Miss Interpreted Abbas Ibn Abbas Seems to claim That the book Was edited Jadi Anda memiliki dua penelitian, satu mengatakan bahwa kita tidak membaca, dan yang lain mengatakan bahwa kita telah menulis Jadi kita punya dua pandangan para ahli cendikiawan di sini Bukhari mengatakan itu karena tidak ada orang yang dapat mencoba mengorupkan satu perkataan yang datang dari Allah Bukhari mengatakan itu karena dia berpatokan bahwa tidak seorang pun yang dapat merubah kalimat Allah atau mengkorupsi kalimat Allah Now Ibn Hazm, 11th century Spain, he is regarded as a genius, this is his picture on a postage stamp in Spain He was the one who became, who made the claims of corruption famous, this is the main scholar of the time So, he was the one that stated that we rewrote, edited, and he constructed an entire polemic about Tahrif Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah Ibn Hazm, dia adalah seorang Spanyol yang terkenal sangat genius Itu fotonya ada di perangkuk di situ ya, di sebelah kanan Anda bisa lihat Dia ini hidup pada sekitar-kitar abad ke-11, Ibn Hazm ini sangat terkenal Dia lah yang membawa tuduhan atau menaikkan isu mengenai korupsi daripada teks Alkitab atau Tahrif daripada Alkitab ini menjadi sangat-sangat terkenal Dia menulis sebuah polemik yang luar biasa mengenai bagaimana orang Kristen itu merubah-rubah kitabnya So, he wrote in 1064, and he was part of the Umayyad So, he was living in the Umayyad period of Islam in Cordoba, Spain He said the Bible had been corrupted and falsified He had to say this to defend Islam against Christianity Because Ibn Hazm found differences and contradictions between the Bible and the Quran Which does tell us that finally someone had actually read the Bible Before this, they obviously hadn't actually read the Bible So, he believed by faith in Islam that the Quran was true And therefore, the Bible must be false, right? So, not based on evidence, but merely based on dogma He states, well, if the Quran is true, then the Bible must be false And he said, since the Quran must be true, it must be the conflicting gospel texts that are false But the present text must have been falsified by Christians And this is important after the time of Muhammad Yeah, so Ibn Hashim ini menulis kira-kira tahun 1064 Dia menulis, ketika dia membaca Alkitab Dia menemukan pertentangan dari Alkitab Dan Quran ini sangat-sangat pertentangan Dan dia menunjukkan segala macam bukti-bukti Bahwa orang-orang Kristen lah yang merubah Alkitab mereka Ini tidak berdasarkan data ya, tidak berdasarkan bukti-bukti apapun Melainkan hanya berdasarkan dogma atau ajaran saja Karena dia meyakini bahwa Quran ini berdasarkan imannya Bahwa Quran ini kitab yang paling benar Kalau demikian berarti kalau isinya bertentangan Bible berarti yang salah dan keliru Jadi dia mengatakan Karena Quran ini harus benar Karena dia firmanya Allah Dan itu konflik dengan Injil Jadi bertentangan dengan Injil Maka dia mengatakan Injil itu pasti salah Makanya orang Kristen lah yang sudah merubah-rubah Pada waktu zaman Muhammad pada waktu itu Sekarang tentunya kita bisa menjelaskan klaim ini salah Karena kita mempunyai Gospels New Testament yang kembali ke awal Sebelum saat Muhammad Kita mempunyai scroll yang mati Jadi kita bisa berbanding Dan kita bisa menunjukkan bahwa ini adalah Gospels yang sama Jadi klaim ini sangat mudah Mempunyai salah Jadi Ibn Hashim tadi Sorry ya Dia menuduh bahwa orang Kristen memalsukan Kitab-kitab ini setelah Muhammad mati ya Setelah zaman Muhammad Tetapi ini tidak benar klaim ini Karena kita bisa patahkan dengan mudah Ketika kita menemukan gulungan laut mati Kita menemukan ribuan kitab-kitab di gulungan laut mati yang bisa kita bandingkan dengan alkitab sekarang Dan bahwa tidak ada perubahan sama sekali Jadi kontradiksinya itu tidak ada Kalau kita compare dengan alkitab yang kita pegang sekarang dibandingkan dengan penemuan gulungan laut mati Okay, now briefly There are two kinds of corruption Corruption of meaning Right? A misinterpretation called Tahrif al-Mana And Tahrif al-Lafs Or Tahrif al-Nas Where you edited the text Where you actually change the words Jadi kalau kita melihat ada dua macam tahrif Atau ada dua macam korupsi ya Atau perubahan daripada alkitab Yang pertama adalah Tahrif al-Mana Jadi bagaimana artinya itu berubah Jadi salah tafsir Yang menafsirkannya yang keliru Yang kedua adalah Tahrif al-Lafs Atau Tahrif al-Nas Jadi tekstnya itu yang dikorupsi Tekstnya yang berubah Yang berubah Sehingga penelitian Islam Baca 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 Dan menyadari Bahwa ini adalah salah Jadi kita harus ingat ya Bahwa Muhammad ini sangat yakin Ya pada waktu Quran itu diwahyukan Dia mengaku Quran ini diwahyukan oleh Allah Di dalam bahasa Arab Ya dia sangat yakin bahwa isi daripada Quran ini Sama Membenarkan kitab-kitab sebelumnya Ya membenarkan kitab-kitab Torah dan kitab-kitab Injil Ini tentu saja sebelum para sarjana Atau para cendikiawan Islam menyadari Bahwa klaim ini keseru Ya ketika mereka mulai membaca Alkitab Mereka menyadari Bahwa semua isi yang ada di dalam Quran ini Bertentangan dengan Alkitab So the Quran Has A very high view of what they call the Taurat The Zabur And the Injil The Torah The Psalms And the Gospel In this verse it says that We believe in Allah And what is revealed unto us And Unto Abraham And Moses And what Jesus received Right And it says We make no distinction between any of the books And of course We realize that once we look at the Torah The Gospel of the Quran These are very, very different books So This has led to These claims in the Quran Have led to this incredible conflict Ya jadi Quran sendiri sangat-sangat memandang tinggi ya Atau sangat-sangat menghargai Torah Zabur dan Injil Ya atau Torah Masmur dan Injil Ya Dikatakan di Quran Surah 2 Ayat 136 Dikatakan Kami percaya kepada Allah Dan apa yang sudah diwahyukan kepadamu Dan kepada kami Ya Dan juga yang sudah diwahyukan kepada Abraham Ismail, Isaac, Yaakub Dan semua para nabi Dan kami tidak membedakan Satupun dari mereka Jadi Quran memandang pewahyuan Di dalam Taurat, Zabur, dan Injil ini Mengkonfirmasinya Ya Dia tidak menyangkal pewahyuan Daripada kitab-kitab sebelumnya ini Tentu saja ini sebelum Mereka menyadari bahwa Ada konflik perbedaan Antara Quran dengan Alkitab Tentu saja 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 Ya Jadi ketika mereka membaca Alkitab ini Ya Ini mereka menyatakan Bahwa Kenapa sih bisa ada perbedaan Antara kitab-kitab dengan Quran ini Ya ketika mereka membaca Alkitab ini Kok bertentangan sekali Isinya dengan Quran Nah di titik inilah Disinilah mereka mulai menyalahkan Santo Paulus Right So let's look at this verse As an example Quran 9 Triple 1 Indeed Allah has purchased From the believers Their lives And their properties In exchange For that They will have paradise And the believers The Muslims They fight in the cause of Allah Jihad So they kill And are killed It is a true promise In the Torah And the Gospel And the Quran Now we know There is no jihad In the New Testament There is no jihad No jihad In the Torah So Of course Muslims Have to try and explain This mistake In the Quran So they blame St. Paul And we're going to learn How they say That St. Paul Removed the jihad From the Gospels Okay Ini salah satu contohnya Kalau kita lihat Ini Quran Surah At-Tobah Ayat 111 Ya Dikatakan sesungguhnya Ya Allah Itu sudah akan menggantikan Para jihadis Ya yang Telah menyerahkan nyawa mereka Kemudian harta mereka Ya ditukarkan dengan Surga katanya Ya janah ini ya Ketika Kalau mereka berperang Atau melakukan jihad Karena Allah Ya mereka akan dibunuh Atau terbunuh Katanya Sungguh ini merupakan Janji yang benar Yang ada di dalam Torah Injil Dan di dalam Quran Tentu saja Kalau kita melihat Di dalam Alkitab Itu tidak pernah ada Yang namanya jihad demi Allah Ya jihad demi Allah Itu tidak ada Lalu mereka mencoba Menerangkan dari mana ini Kok bisa ada konflik Perbedaan jihad ini Dan disinilah Mereka mulai menyatakan Bahwa Santo Paulus Yang telah mengubah Ngubah Alkitab Dan telah mengeluarkan Ayat-ayat jihad ini Dari Alkitab So now Muslims make the claim That Paul Took a bribe Saint Paul Was bribed By the rabbis Ibn Hazim Wrote In the 11th century The rabbis On whose authorities The Christians Have adopted Their religion The Taurat As well as The books of the prophets Agreed to bribe Paul the Benjaminite May Allah Curse him They ordered Paul to profess Outwardly The religion of Jesus So he became A fake Christian And to deceive His followers And to induce them To follow the doctrine Of Jesus' divinity So he was supposed To invent this doctrine That Jesus was divine And then make the Christians Follow this doctrine And the rabbis told Paul We shall take upon ourselves Your sin He was extremely successful As is generally known Ya jadi kalau kita melihat tulisan dari Ibn Hashim tadi ya Kira-kira tahun 1064 Dia menulis ya Bahwa rabi-rabi mereka yang berotoritas ya Yang sudah memeluk agama Kristen Sebagai agama mereka Juga Taurat Sebagai kitab-kitab mereka Dan kitab para nabi Ya dikatakan seperti ini Mereka itu Bersepakat bersama Untuk menyuap Paulus Ya seorang keturunan Benyamin Ya biarlah Allah mengutuki dia Katanya gitu ya Mereka Memerintahkan Rasul Paulus Ya Santo Paulus Ini untuk pura-pura Mengikuti Atau menjadi pengikut Agama Yesus Katanya Dan untuk Menipu para pengikut-pengikut Yesus Atau orang-orang Kristen ini Dan Ya untuk memperkenalkan Sebuah doktrin baru Bahwa Yesus itu Adalah Tuhan Atau ilahi Ya Nah kemudian Mereka menyatakan kepada Paulus Nanti kita akan menanggung Dosamu katanya ya Dan dikatakan Santo Paulus ini Sangat-sangat sukses Ya seperti yang kita ketahui Sekarang bahwa Orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan Seperti itu So the scholars claim that Christians have an inferior A lesser view Of God And that the Christian books And the Jewish books Are untrustworthy So Between Ibn Hazm And Ibn al-Jabbar And Ibn al-Jabbar Both in the 11th century This finally became The ruling story In Islam Now These claims Are critical To the Islamic doctrine Of Tahrir For the claims that we corrupted The scriptures They say that Paul corrupted The laws Of the true religion By removing circumcision Making unclean foods Supposedly good to eat And introduced Roman customs They say that he Fabricated the Trinity And Christ divinity And he edited And corrupted The actual words of the Bible Yeah This is a claim Muslim Secara umum Yang menentang Santo Paulus ini Dikatakan Paulus ini Seorang yang jahat Jadi tuduhan Muslim ini Bahwa Paulus Sebenarnya yang sudah Memasukkan Injil yang sejati Yang dibawa oleh Yesus Dan orang-orang Kristen sekarang ini Mewarisi Ajaran yang keliru Pandangan yang keliru Mengenai Allah Dan bahwa orang-orang Kristen lah Yang sebenarnya sudah Merubah-rubah Injil atau kitabnya mereka Nah Tuduhan-tuduhan Mengenai Rasul Paulus Ini mulai memuncak Atau mulai Benar-benar Mencapai puncaknya Tuduhan kepada Rasul Paulus Yang menceritakan kekresnan Ini kira-kira abad ke-11 Yaitu Ibn Hisham Dan juga Abdul Al-Jabbar Jadi Ini merupakan Fondasi dasar Klaim mereka Klaim-klaim Muslim Yang merupakan doktrin Dari tahrif Atau perubahan Atau penyelewekan Daripada Alkitab ini Jadi mereka mengatakan Rasul Paulus ini Sudah mengkorupsi Taurat Ya Dan mengkorupsi Ajaran Daripada agama Yang sejati Ya Bahwa Paulus ini Membatalkan sunat Ya Kemudian membatalkan Makanan-makanan yang haram Ya Dan mengikuti Tradisi-tradisi Daripada Romawi Yang kedua Kemudian Paulus juga Mengkorupsi dari doktrin Tauhid Ya Dan coba membuat Membuat doktrin Membuat doktrinya sendiri Membuat doktrin Trinity Dia menciptakan doktrin Trinitas Dan menyatakan Keilahian Daripada Yesus Jadi dia lah yang mengarang Bahwa Yesus adalah Tuhan Mengangkat Yesus sebagai Tuhan Maksudnya Ya Yang ketiga Juga Tuduhan bahwa Paulus ini Mengkorupsi Atau merubah Ex Alkitab Okay Now Ibn Jabbar So now we'll go through All the claims That they make Ibn Jabbar writes What the Jews and Christians believe He says that the day before the crucifixion Jesus was crowned with thorns Taken around Seated backwards on a donkey And he was given vinegar to drink When he asked for water Remember? The day before Then Yesus was crucified In a field of melons And vegetables Okay A field of watermelons Or something And vegetables Sekarang kita lihat tadi ya Ibn Jabbar tadi Ya Dia menulis begini Bahwa orang-orang Yahudi dan Christians itu percaya Sehari sebelum penyalipan Ingat ya Sehari sebelum penyalipan Yesus dimahkotai duri Kemudian didudukan secara terbalik Naik di atas ekor keledai Kemudian diberikan Anggur asam ya Cuka gitu ya Anggur asam Untuk dia minum Padahal pada waktu itu Yesus meminta air katanya Ingat ini sehari sebelum penyalipan katanya Ya Kemudian Mereka menyalipkan Yesus Itu di padang Yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan Semacam buah melon Ataupun sayur-sayuran Ya Terima kasih There is no historical evidence For this claim So he makes a claim that That is completely false And it's stolen from A Jewish anti-gospel Right So he makes the same claims against Paul As the other scholars Right But his story is stolen Or partly stolen From a Jewish anti-gospel About Jesus Right I'll pause there Ya Jadi cerita-cerita tadi Tentu saja tidaklah benar ya Dia mencuri ini dari orang-orang Yahudi Yang sangat anti-segali terhadap Injil Ya Jadi cerita tadi Tidak berdasarkan bukti-bukti Fakta-fakta sejarah Dia mencurinya dari orang-orang Yahudi Yang anti kepada Injil Right So now he says that The Gospels came later Right So he claims that The Gospels all came later Replacing the Injil So there was supposedly An original Injil And the current Gospels Were written afterwards And therefore They say something different Right He says the Christians At the time Stole the Gospels When they fled from Jerusalem And they lost He says that Paul Used every trick To gain power and influence And What we have is From other scholars They say that This story of Jesus Comes from A heretical Or Gnostic Telling And he Ibn Jabbar Misunderstood This Gnostic Or heretical story And thought it was true We know that This story comes from What's called the Toledot Yeshu Which was a Jewish writing At the time Because of their arguments And Conflict with the Christians They wrote this Similar story And Ibn Jabbar stole it And thought it was true So 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 It was That It was And That To People That Now Kemudian mereka mengaranglah Injilnya sendiri katanya. Kemudian dia menuduh bahwa Paulus ini menggunakan pengaruhnya dan kuasanya. Sehingga dia bisa mempengaruhi orang-orang kisim dengan doktrinnya tadi. Dikatakan dia yang menciptakan doktrin Trinitas tadi. Pandangannya mengenai kristologi adalah dia mengambil dari cerita-cerita gnostik. Dia mengambil dari Toledot Yesu atau orang-orang Yahudi yang anti kepada Injil. Dia mengambil dari naskah-naskah mereka. Dan Ibn Jabar menganggap bahwa cerita-cerita ini yang ada di Injil Gnostik ini itu cerita yang betul. Ya tentu saja ini bertentangan dengan kepercayaan kita. Oke, sekarang. Kisim utama, yang pertama di mana semua ini mulai adalah lelaki ini, Saif Umar. Jadi, pembicaraannya dikabungkan di Saudi Arabia. Dan ini sangat-sangat menarik. Now, Saif Umar is regarded by some as a very important historian, right? We'll talk more about that. But he wrote a history of the wars of apostasy in Islam and of the battles of the Prophet, okay? So it's the book of the wars of apostasy and conquest. So he was a historian of the early wars of Islam. And Taberi used this man's work to write his 40 volumes of history of Islam. And he was the one who started with this story about St. Paul. So we're going to learn about how he discusses how Paul affected the church in his discussion where he's talking about the assassination of the Caliph Uthman. And he talks about the Apostle Paul. Jadi, kita akan melihat salah satu jendikiawan ahli sejarah yang sangat terkenal, Saif Umar. Jadi, Saif Umar ini menulis mengenai sejarah Islam-Islam perkembangan awal ketika Islam menaklukkan daerah-daerah sekitarnya pada waktu itu, zaman kekalifahan. Dia menulis mengenai perang kemurtatan pada waktu itu, perang ridho pada waktu itu. Dan juga dia menulis mengenai perang-perang Islam lainnya pada waktu itu. Jadi, Atta Bari juga merujuk kepada karya daripada Saif Umar ini ketika membuat bukunya. Nah, Saif Umar ini dia mengklaim, nanti kita akan melihat bagaimana pandangannya bahwa Paulus inilah yang mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk menciptakan kekristianan dan dia mendiskusikan hal-hal ini yang mana ini menuju kepada pembunuhan Caliphah Uthman pada waktu itu. Bagaimana pengaruh Paulus di dalam kekristianan ini sangat besar yang dia diskusikan pada waktu itu dan faktor inilah yang merujuk kepada the assassination atau pembunuhan daripada Caliphah Uthman pada waktu itu, Caliphah ketiga. Dia menulis mengenai perangkat bahwa seorang Jew yang mengubah ke Islam tetapi seorang muslim yang benar. Dan dia mengubah ke Islam pada waktu itu untuk mengembangkan muslim yang menunggu so that he can destroy the religion. So he's in Bustra in Syria, he goes to Kufa near Baghdad. He then preaches in Syria, but he doesn't mislead anyone. He can't do it. So then they throw him out to Egypt. And there he teaches that Muhammad is more worthy to return than Jesus. So then he goes on and tells all these stories. But this man, Ibn Sabah, is the reason that there's a split between the Sunnis and the Shia. He was the cause. So this Jew caused a split in Islam because he said that Ali was the regent of Muhammad and he said that Ali was the seal of the regents, right? So Ali, so the Muhammad was the seal of the prophets but Ali was the one with the ultimate authority of Muhammad and this discussion caused Islam to split and in the same way, he makes the claim that Paul split Islam from Christianity which was supposed to also want a single religion. Ya, jadi dia merujuk ya, Saif Umar ini menulis ya, manal-nya seorang Yahudi yang kemudian memeluk agama Islam yang dikenal dengan nama Ibn Sabah, ya. Nah, dia mengatakan ketika dia memeluk Islam pada jaman Usman ini, ya kemudian dia pergi ke berbagai kota pada waktu itu untuk istilahnya, apa ya, istilahnya menyelewengkan umat Islam ini. Ya, untuk membawa umat Islam ini menyeleweng gitu ya, dari agama sejati. Dia berkotbah pada waktu itu dia mulai dari Hijaz, kemudian dia pergi ke Basra, dia ke Kufa, tetapi tidak mendapatkan banyak pengikut katanya di situ. Ya, ketika dia mengkotbahkan mengenai pesan-pesannya. Ya, tidak banyak pengikutnya di situ. Kemudian dia diusir ke Mesir, ya. Di Mesir inilah dia mengajar bahwa Muhammad itu lebih, apa ya, istilahnya lebih mulia dibandingkan dengan Yesus. Nah, Ibn Sabah ini juga dituduh yang menyebabkan terpecahnya dua sekte Islam, yaitu Sunni dan Syiah pada waktu itu. Ya, dan dia mengajarkan pada waktu itu bahwa Ali itu lebih, apa ya, istilahnya lebih mulia dibandingkan Muhammad, ya, dan bahwa Ali ini merupakan metrai, maksudnya yang sah, ya, otoritas yang sah, ya, yang memegang kepemimpinan yang sah setelah Muhammad pada waktu itu. Jadi kalau Muhammad ini merupakan metrai para nabi, kalau Ali ini merupakan metrai daripada kepemimpinan pada waktu itu, otoritas yang sah yang harusnya dipegang. Nah, Ibn Sabah ini dituduh yang memecah Islam menjadi Sunni dan Syiah pada waktu itu. Okay, so, skip over something, and then we'll move on to the next slide. So, he dies in the early 9th century, late 8th century, right? He's the earliest source for the polemics that Muslims tell today against Paul. Now, al-Tabri used his work as the main source for al-Tabri's own history of the early Islamic conquests and wars of apostasy. Interestingly, al-Tabri completely ignores what Saif has to say about St. Paul, which we're going to learn. Now, other scholars say that Saif is unreliable, al-Tabri found him reliable, but completely ignored the story of Paul. Okay, so, I'll let you continue. Ya, Saif Umar Al-Tamini ini meninggal kira-kira mungkin abad ke-8, ya. Atau antara tahun 809. Nggak jelas catatannya, ya, sekitar tahun itu. Tetapi, kalau kita bicara mengenai bagaimana dia menentang Santo Paulus atau kepenulisan daripada Saif Umar yang menentang Rasul Paulus pada waktu itu, tulisannya ini dipakai juga oleh al-Tabri. Jadi, al-Tabri memilih sumber utama daripada tulisannya ya, mengenai penaklukan Islam awal dan perang daripada kemurtatan itu merujuk kepada tulisan Saif Umar ini. Ya, tetapi al-Tabri ini sama sekali ya, tidak menghiraukan tulisan Saif mengenai Santo Paulus. Jadi, sama sekali tidak menyinggung tulisan Saif Umar yang menentang Santo Paulus pada waktu itu. Ya, kemudian ada beberapa cendekiawan lainnya mengatakan Saif ini sebenarnya nggak bisa dipercaya, gitu ya. tetapi al-Tabri percaya, gitu ya, percaya kepada tulisan-tulisan daripada Saif Umar al-Tabri ini kecuali tulisannya mengenai Santo Paulus ini. Oke, go on, Lloyd. Oke. So, Saif Umar says that after the ascension of Jesus, Jesus had 700 families that followed him. And he says that Paul was the king of the Jews and his name was Abu Shaul. And, which is the name the Jews do give him, and he urged that the Christians all be killed. So, Paul has said that the Christians all had to be killed, but the Christians escaped. So, Paul warns the Jews that the followers of Jesus would go and talk to their enemies and then they would come back to wage battle against the Jews. So, the Jews accepted Paul's idea of using a trick to prevent this. So, Paul, who was king, don't forget, king of the Jews, Paul leaves his royal kingdom and then he wears the clothes of the Christians and he goes to their army to deceive them. Jadi, ini adalah tulisan Saif Umar mengenai bagaimana Paulus ini menipu orang-orang Kristen. Jadi, tipuan atau rencana jahat daripada Rasul Paulus pada waktu itu. Dia mengatakan demikian, setelah kenaikan Yesus, ada pengikutnya itu berjumlah sekitar 700 keluarga. Kemudian, dia menulis, Paulus yang merupakan raja orang Yahudi. Ingat ya, seorang raja. Jadi, Paulus menurut Saif Umar adalah seorang raja Yahudi yang namanya adalah Abu Sa'ul. Ini nama yang diberikan kepada orang Yahudi pada waktu itu. Dia mengatakan, dia mengajukan usul bahwa orang-orang Kristen ini harus dibunuh. Tetapi ternyata orang Kristen ini banyak yang melarikan diri. Kemudian, Paulus memperingatkan mereka, orang-orang Yahudi, bahwa orang Kristen ini nanti bakal jadi musuh mereka. Kalau mereka kembali lagi, mereka akan melancarkan peperangan terhadap orang Yahudi. Jadi, Rasul Paulus ini membuat satu usulan kepada orang Yahudi. Untuk menggunakan tipu daya untuk mencegah peperangan ini, katanya. Mencegah malapetaka ini, katanya. Kemudian, dikatakan, Paulus ini meninggalkan kerajaannya. Jadi, dikatakan Paulus ini seorang raja, dan dia meninggalkan kerajaannya. Lalu, dia pura-pura jadi seorang Kristen. Jadi, dia memakai baju Kristen. Dan kemudian, dia pergi bersama para tentaranya untuk menipu orang-orang Kristen ini. Jadi, the Christians had no army. Jadi, this is obviously cannot be true. Because also, Paul was not king at any time. So, again, they confuse him with King Saul. Ya, jadi tentu saja hal ini tidak benar. Ya, karena orang Kristen pada waktu itu tidak punya tentara. Ya, orang Kristen bukan tentara sama sekali. Dan juga di sini dikatakan Paulus adalah seorang raja. Ini juga tidak benar. Ya, tidak berdasarkan fakta. Jadi, mereka mengaburkan identitas daripada Rasul Paulus dengan Raja Saul di dalam perjanjian lama. So, Paul apparently said to the Jews, this Christian's message is appealing. And they, some Jews, have gone to your enemy. They are acting as the benefactors of the Christians. So, they are helping the Christians. Soon, they will come riding against you with the aid of your enemies unless you pay heed to what I'm about to say to you now. And then, Paul starts to pursue the Christians, right? with the intent of leading them all astray, right? So, Paul wants to deceive the Christians and lead them away from the true religion. And then, Paul teaches all sorts of wrong teachings, right? For instance, he teaches that Christians can eat anything which is a corruption of, again, the biblical New Testament. Ya, jadi Saif Umar tadi mengatakan bahwa Raja Paulus ini pesannya sangat jelas kepada orang Yahudi. Dikatakan, pesan daripada kekristian ini sangat kuat, ya. Dan mereka ini nanti bisa jadi musuh kamu, loh. Katanya gitu. Ya, jadi ini bujukan Paulus kepada orang Yahudi. Ya, makanya kamu, mendingan kita pura-pura, ya, jadi orang Kristen, ya, memanfaatkan mereka. Nanti, kalau tidak, ya, mereka itu akan datang dan menjadi lawan kamu dengan bantuan daripada pasukan-pasukan. Jadi, akan jadi peperangan, nih, katanya, ya. Kecuali, kata Rasul Paulus, kamu mendengarkan apa yang saya katakan, yang akan saya katakan kepadamu. Jadi, dia punya rencana, nih, ya, untuk menipu orang-orang Kristen tadi, ya, dengan pura-pura menjadi orang Kristen. Dengan tujuan untuk menyelewengkan mereka. Jadi, dikatakan Paulus ini menciptakan doktrin-doktrin yang baru yang mengatakan bahwa kita boleh makan apa saja, gitu, ya, tidak ada makanan haram. Nah, yang umat muslim Sa'if ini mengatakan ini jelas bertentangan dengan doktrin daripada Alkitab, gitu, ya. Jadi, Paulus membatalkan makanan haram dan halal di situ. So, these ideas have filtered through till today. This book here is the most popular polemic against Christianity that Muslims use today, as far as I know. And it's by Ibn Khayyim, okay, it's called The Guidance to the Uncertain in Reply to the Jews and the Nazarenes. And he says here, the Christian's religion is drinking wine, eating pork, abandoning circumcision, indulgence in adoring unclean things and eating everything that is unblessed for humans, from an elephant to a gnat, like a fly, like a small fly. So, understand that these ideas have become commonplace in later authors and this is what is spread throughout Islam when they learn about Christianity. Ya, jadi, yang setahu saya, ya, bahwa buku Ibn Khayyim yang ada di depan Anda ini, ya, tulisan Ibn Khayyim ini, ini menjadi buku yang merupakan polemic yang digunakan oleh orang Muslim sampai sekarang untuk menentang kekristenan. Ya, jadi, dikatakan bahwa kita ini agama yang membolehkan untuk minum anggur, makan babi, katanya ya, kemudian membatalkan sunat, ya, kemudian juga memperbolehkan hal-hal yang najis atau yang haram, katanya ya, boleh makan apa aja nih, ya, yang tidak diberkati, katanya ya, dari, boleh makan manusi, apa, sorry, kita boleh makan mulai dari gajah sampai lalat, gitu ya, jadi yang dari yang besar sampai kecil itu tidak ada hukumnya, katanya, ya, dan ini yang digunakan mereka sampai sekarang dari buku Ibn Khayyim ini, polemiknya. So, Seifumar, now, he says that Paul has these visions, right, so the Christians, they capture Paul, they find him, they capture him, and they take him to their leaders, and he tells them, Paul says he met Jesus, and Jesus took away his faculties, but then Jesus gave them back, you know, his sight, his hearing, and he says that he promised Jesus to help the Christians, and he was going to teach them the Torah, he was going to teach them the Bible, so they build him a house, right, and once they lock him in, Paul starts making up stories, so Paul then tells them that he had a vision in which the only way for the Christians to pray was facing towards the east, so the Christians believed him, and they leave the Qibla, now obviously Christians never had a Qibla, we don't have a Qibla, we don't pray in a particular direction, but this is supposedly what the scholar says about Paul, this is a F. Umar tadi, Paulus kan mendapatkan penglihatan dari Yesus, jadi dikatakan Paulus itu cuma pura-pura aja, terus kemudian dia pura-pura tertangkap, pada waktu dia ditangkap itu, kemudian dia menyatakan oh saya ini mendapatkan satu penglihatan katanya, saya itu menjadi buta, kemudian, tapi Tuhan atau Yesus itu kemudian mengembalikan penglihatan saya seperti itu, kemudian dia mengatakan juga dia bertemu dengan Yesus, kemudian tadinya yang tuli dan buta ini penglihatannya dan tulianya yang hilang itu dikembalikan lagi oleh Yesus, gitu, ya, nah, kemudian dikatakan Paulus ini kemudian mengatakan bahwa kemudian Tuhan Yesus meminta saya untuk menjadi pengikutnya, gitu ya, nah kemudian orang-orang Kristen ini sangat-sangat mengagumi, maksudnya sangat-sangat amazing, bahwa Paulus itu mendapatkan penglihatan yang begitu luar biasa, ajaib pada waktu itu, dan orang-orang Kristen ini membangunkan Paulus ini sebuah rumah, ya, untuk mengabdikan kehidupan rohaninya, kemudian orang-orang Kristen ini mengurung, mengurung Paulus ini di dalam rumah itu, ya, untuk mengabdikan dirinya mungkin secara, untuk bisa lebih rohani lagi, ya, kemudian dikatakan bahwa di dalam penglihatan itu, ya, Paulus mengatakan, diinstruksikan untuk kiblahnya, kiblahnya, jadi kiblah daripada doa orang-orang Kristen yang tadinya apa, ke arah timur, ya, kemudian untuk diubah, nih, kiblahnya, jadi untuk meninggalkan kiblahnya, tadinya mungkin yang ke arah Yerusalem ini ditinggalkan, kiblahnya, dan untuk berbalik kiblahnya, dan orang-orang Kristen itu percaya, tetapi jelas-jelas ini tidak benar, ya, karena pada waktu itu orang Kristen tidak punya kiblah, ya, kalau berdoa tidak ke kiblah manapun. So, Paul mengatakan bahwa kiblah kiblahnya di luar, kita tidak punya kiblah, dan dia mengatakan bahwa semua makanan bisa dipakai, dan kemudian Paul memiliki visi lain, yang ketiga, dan dia beritahu kristian, itu kubahnya untuk mengabalikan jihad, jadi kristian, mereka mengakibat ini, dan mereka mengabalikan jihad militer, karena kristian harus mengubah yang lain, di luar, di luar, di luar, di luar, di luar, jadi Paul mengajarkan kepada orang-orang Kristen ini untuk kiblahnya dirubah ke arah timur, katanya, padahal orang Kristen tidak punya kiblah pada waktu itu, kemudian dikatakan Paul ini meyakinkan mereka untuk makan semua makanan, gak ada yang haram dan halal lagi, gitu ya, dan dikatakan di penglihatan ketiga, Paul itu meyakinkan orang-orang Kristen ini untuk meninggalkan semua macam bentuk kekerasan dan pembalasan, jadi meninggalkan segala bentuk jihad militer, ya, karena dikatakan orang Kristen ini kalau ditampar pipi kiri harus memberikan pipi kanannya, seperti itu. Oke, jadi Saif Umar ini mencoba meyakinkan di dalam bukunya itu bahwa orang-orang Kristen ini percaya nih apa yang dikatakan oleh Paulus dan mulai mengikuti semua yang dikatakan oleh Paulus dan bahwa mereka mulai meninggalkan jihad yang tadinya harusnya ada di dalam kitab, tapi karena ajaran Paulus ini maka orang Kristen tidak lagi berjihad. Right, now, then Paul has a vision that he wants to reveal only to three people. He sends everyone away and he tells Jacob, Nestor, and Malcun, now, this Jacob is Jacob, Nestor, Jacob would be historically the church of the Jacobites, Nestor, the Nestorians, and Malcun would be the Malkites, but Malcun could not have been a person. And also, these three churches are from the 5th, 6th, 7th century, so there's no way that they were around in the 1st century with Paul, so this cannot be true. Paul was in the 1st century, these churches are hundreds of years after Paul. And then Paul has a fourth person called a believer. Right, and he says that God had appeared to them in the person of Jesus which is supposed to be untrue and then Jesus had left. And this statement is how the three Trinitarian doctrines arose from arguments and discussions by these four men, the believer and these three men here. Yeah, kemudian Paulus ini katanya mendapatkan satu visi lagi, dia menyuruh murid-muridnya lainnya pergi, dia cuma ada pertemuan dengan grup kecil katanya. Kemudian dia menyuruh orang lain pergi kecuali Yaakub, Nastur, Malcun, dan yang keempat adalah orang-orang yang percaya. Tetapi ini bukan nama orang ya, Yaakub ini bisa jadi aliran gereja ya, Yaakubi, Nestorian, dan orang-orang Malcun. Padahal ini kalau kita lihat aliran-aliran gereja ini yang ketiga ini ya, Yaakubi, Nestorian, dan Malcun ini kira-kira abad ke-enam. Jadi ratusan tahun setelah Paulus mati. Jadi ini gak mungkin ada nih kisah ini sebenarnya. Nah, tetapi Saif Umar menulis bahwa Paulus ini mengadakan pertemuan dengan keempat orang ini dan dari pertemuan keempat orang inilah katanya lahir doktrin Trinitas. Jadi mereka lah dari pertemuan kecil ini mereka mencoba melahirkan satu doktrin baru yang mereka sebut dengan doktrin Trinitas. So, the believer, he says, no, this is not true. So, he leaves and he takes his followers with him and the believer tells his followers stay true to the teaching of Jesus because this is not the teaching of Jesus that Paul is giving. jadi katanya ya orang-orang percaya ini yang keempat ini katanya dia mengatakan sangat-sangat tertekan sekali karena dia tidak percaya ya ajaran daripada Paulus yang mengatakan ada Trinitas karena dia katanya berpegang kepada ajaran yang sejadi daripada Yesus dan bahwa ajaran Trinitas ini bukanlah ajaran Yesus. Akhirnya yang keempat ini seorang keempat yang disebut orang percaya ini meninggalkan mereka katanya ya. So each of these four men they have people they gather people to them the believer has the smallest group so Paul tells the other three to fight against the believer who attack them and obviously though the believer runs away because of this and the believer and his people they flee to Palestine where they are captured by the Jews. Lalu diceritakan lagi dari keempat orang tadi yang diadakan pertemuan kecil mereka masih-masih punya pengikut kemudian seorang orang percaya ini tadi yang tidak percaya kepada doktrin Trinitas katanya diajarkan oleh Paul dia tetap setia katanya kepada ajaran yang sejadi dari Yesus dia melarikan diri jadi katanya Paulus itu menyuruh tiga orang lainnya ini untuk menganiaya si orang percaya ini tadi kemudian orang percaya ini tadi yang sudah punya beberapa pengikut segolongan itu melarikan diri ke Palestina dimana akhirnya dia ditangkap oleh orang Yahudi disitu Okay, let's continue So the believers they ask the Jews to leave them alone because they just want to live in caves you know they want to be by themselves right they just want to wander around through the countryside the children the children of the believers they go astray they become heretics but a small number of believers they stay true right a small number of believers they stay true and eventually they will meet Muhammad so let's translate like that Okay, so 30 of them escaped to the Arabian peninsula where they meet Muhammad and they believe in Muhammad Yeah, jadi tadi katanya keturunan dari orang percaya tadi yang masih berpegang pada doktrin yang benar tadi melarikan diri ke Semalanjung Arab ya kemudian mereka hidup sebagai biarawan-biarawan dan mereka orang percaya inilah yang bertemu dengan Muhammad dan percaya kepada Muhammad So in this story again Paul corrupts the rules of the religious law and he destroys the root of the faith itself Jadi dari doktrin inilah ya dikatakan bahwa Paulus ini sudah mempunyai dua kesalahan besar ya dia sudah mengkorupsi doktrin daripada agama yang sebenarnya katanya ya dan mengkorupsi doktrin daripada ajaran Yesus Right, now we learn about a scholar called Aldamari and he claims that Paul committed suicide as a sacrifice Sekarang kita lihat Okay Ya, sekarang kita lihat ajaran tulisan dari Aldamiri yang dikatakan Paulus ini melakukan bunuh diri sebagai korban yang berkenan bagi Allah gitu ya So he writes in a book called Al-Hayawan Okay, he's Hayat Al-Hayawan and this comes from the late 8th century Let's see the date here, 763 Ya, jadi ini ada di dalam kitab yang Al-Damiri itu menulis ya, satu kitab yang disebut Hayat Al-Hayawan Dia menulisnya kira-kira tahun 763 Masehi abad ke-8 Dia mengatakan disitu bahwa orang-orang Kristen ini mengikuti Islam selama 81 tahun setelah kenaikan Yesus Ya, kemudian dia katakan lalu ada perang yang pecah nih antara orang Yahudi dan Kristen Ya, tentu saja ini tidak berdasarkan fakta dan sejarah tidak pernah ada setelah zaman Yesus ada perang antara Yahudi dan Kristen lalu dikatakan Paul ini kemudian menipu dia pura-pura pertamanya dia membunuh banyak sekali pengikut-pengikut Yesus kemudian dia pura-pura bertobat dan menjadi pengikut Yesus kemudian dikatakan setelah itu Paulus ini belajar Injil selama setahun. Selama setahun penuh dia di gereja, katanya dia belajar tentang Injil. Kemudian dia pergi ke Yerusalem. Kemudian dia mengajar Nastur atau orang Nestorian bahwa Yesus, Maria dan Allah ini merupakan anggota daripada Trinitas. Kemudian dia meninggalkan orang Nestorian ini sebagai salah satu daripada mulitnya yang paling hebat. Dan menariknya, Nestor lived in the 5th century. Paul could not have spoken to someone who lived 400 years later. Yang sangat menarik disini ya, Nestorian itu baru ada kira-kira abad kelima. Jadi gak mungkin kalau Paulus ini ketemu dengan bidat Nestorian ya. Alright. Then Paul goes to the land of the Romans. And he teaches Jacob. Jacob also comes about 400 years later. But he teaches Jacob that Jesus was not a man, but had become a man, that Jesus had no body, but had become a body. He was spirit only and then became a body. And that Jesus was the son of God. Lalu, Paulus ini pergi ke daerah Romawi, ke tanah Romawi, dan disitu dia mengajar seseorang yang bernama Yaakub. Tapi sekali gini tentu saja tidak ada, karena aliran Yaakub ini baru ada kira-kira sama 400 tahun setelah Paulus. Dia mengajarkan kepada Yaakub ini katanya, Yesus bukanlah seorang manusia, tetapi dia menjadi seorang manusia. Yang tadinya Yesus tidak punya tubuh. Kemudian tadinya dia cuma roh gitu, kemudian dia menjadi tubuh, atau diberi tubuh. Dan bahwa dia adalah anak Allah. So, Jacob lived in the 500s, if I recall. The Jacobites lived in the 500s. They started in the 500s. What they were doing in first century Rome, or first century Jerusalem with Paul, nobody knows. Orang-orang Yaakobi ini hidup abad ke-5, ya. Jadi tidak mungkin. Kenapa bisa ada nih orang-orang Yaakobi abad ke-1, tidak seorang pun yang tahu, ya. Then he converts to man called Malkan. Again, this is someone from hundreds or a religious group from hundreds of years in the future that he supposed to have met in the first century. Ya, kemudian dikatakan Paulus ini juga bertemu, ya, dan, apa, mengajak seorang yang bernama Malkan ini tadi, ya. Sekali lagi, ya, kalangan religius atau grup, ya, kelompok religius yang bernama yang Malkan ini, ini juga ratusan tahun setelah Paulus ada, ya. Jadi tidak mungkin ini bisa ketemu dengan Paulus. Ya, kemudian, Al-Damiri ini menulis, setelah itu, Paulus itu membunuh dirinya sendiri sebagai pengorbanan kepada Yesus, ya. Kemudian ketiga muridnya tadi, ya, memulai sektor mereka, ya, mengajarkan doktrin Paulus ini dan menyebarkannya. Dan inilah asal daripada ketiga doktrin atau ketiga sektor besar daripada kekristenan. Okay, I'm going to jump over this detailed history, so I'm going to, now let's talk about Al-Kharafi, right? So there's another version of this story from the 1300s. And Paul commits suicide, again, in an act that he claimed was a sacrifice to Jesus. And he reveals that he was teaching contradictory doctrines. He was lying to three different people. These were three Christian kings who used to come and visit him every year while Paul lived in a little hermitage. Basically, he was a monk living in a small monastery, let's say. And three kings would visit Paul every year. He lied to all three of them and they started to argue amongst each other about what was the right thing. Ya, kemudian kita loncat, kita loncat, kita mengutip tulisan Al-Kharafi, kira-kira tahun 1, 2, 8, 5, dia meninggal. Dia menulis begini nih. Jadi, Paulus itu, sebelum dia melakukan bunuh diri, dia itu, sebagai pengorbanan untuk Yesus, dia itu mengajarkan doktrinnya mengenai Trinitas ini kepada tiga orang Raja Kristen, katanya. Kepada tiga orang Raja Kristen yang selalu datang menemui dia di sebuah biara. Jadi, dikatakan Paulus ini adalah seorang biarawan, di sebuah biarawan kecil, katanya. dan Paulus ini berbohong kepada ketiga Raja Kristen ini untuk menyebarkan doktrinnya. Right? Now, this is written by a very famous historian of Islam, a very famous scholar. Sorry. This is written by a very famous scholar of Islam. And, of course, it is King Saul, who was king before David, who committed suicide, not Paul. Now, he wrote this book, Al-Qarafi wrote this in response to a set of polemics or apologetics for Christianity written around 1200 by the Bishop of Sidon, a man called Paula Antioch. So, this is a response to an apologetic written by Paula of Antioch in 1200. Yeah, jadi tentu saja ini ditulis oleh salah satu ulaman terkenal, al-Qarafi, sebagai responnya kepada pembelaan iman apologi Paul dari Antioch pada waktu itu, kira-kira abad ke-12 tahun 1200-an. Jadi, dia menulis katanya setelah kematian Paulus, maka raja-raja Christian ini dan para pengikutnya saling berperang satu sama lain dan dikatakan memang inilah tujuan Paulus supaya Christian ini saling berperang gitu katanya. Right, and Paul does this because he was a Jew, obviously a wicked Jew according to the way that they want to say this and they say that Paul used to fight and kill many Christians. Obviously, they mean in a military context that Paul used to fight and kill many Christians. Ya, jadi Al-Qarafi tadi menulis ya bahwa Paul melakukan hal ini karena dia itu seorang Yahudi dan dia biasa berperang dan membunuh banyak orang Kristen. Tentu saja ini di dalam peperangan konteksnya maksudnya Al-Qarafi ini ya. So, just to summarize there are at least four versions of this story. Maybe more but there's at least four versions of this story. Right? And they all claim that the Jews created all of the confusion. They say that all of the wrong views of Jesus and the Bible is all caused by the Jews. Yeah, sekarang kesimpulan kita ada empat kesimpulan besar yang akan kita ambil dari sini dari pembelajaran kita kali. Yang pertama mereka mengatakan bahwa semua kebingungan orang Kristen mengenai doktrin Trinitasnya ini itu karena orang Yahudi. Seorang Yahudi yang bernama Paulus tadi. Jadi cedekiaan Muslim sendiri juga bingung ya. Kadang-kadang di dalam kitab-kitab lain atau di dalam kisah lain mereka menyatakan eh bukan Paulus sih tapi seorang lain yang mencoba mengubah doktrin Yesus katanya yang mencoba melewengkan dari ajaran Yesus yang sejati ini. Kadang mereka menurutnya Paulus kadang juga orang lain jadi diantara mereka juga terjadi kebingungan. Right now they also confused Paul with a man called Paul of Samasota. Right, they confused Paul with a man called Paul of Samasota. So Paul of Samasota was known as Bulus al-Shemshati. He used to be the bishop of Antioch. However, that was in 260 AD. so this was a long time after the death of Paul. This is the third century Paul's in the first century. He was dismissed by a council of bishops in 269 AD because of his heresies. He refused to follow church doctrine. He made up his own religious ideas and his heresy was called the Paulianist heresy. So Paulus so kadang-kadang muslim ini juga dibingungkan Rasul Paulus ini dengan Paul dari Samasota. Era ini disebut juga Bulus dari Al-Shemshati. Dia merupakan uskub di Antioch, kira-kira tahun 260 Masehi. Jadi bukan di abad pertama tentu saja. Jadi mereka bingung nih siapa Paulus yang mana yang mereka maksudkan. Bishop ini atau Paulus dari Samasota ini juga didiskualifikasi dari gereja karena dia menyelewengkan daripada doktrin ajaran gereja yang sejati. Ajarannya disebut Bidat Paulianis. Right. So he taught that he taught the tawhid like that there was no trinity and he taught that Jesus was a man who was become God. Right. So he had these heretical ideas and in the 19th so according to the 19th canon of the first council of Nicaeus his followers could only remain in the church if they were baptized again because they were considered genuinely heretics that were thrown out of the church. Now in some sorry, go on. Okay, okay. Jadi pengikut Paul dari Samasota ini dianggap Bidah dia mengajarkan tawhid dia mengajarkan tawhid dia menolak trinitas kemudian dia juga mengajarlah bahwa Yesus ini adalah seorang manusia yang kemudian menjadi Tuhan dan para pengikutnya ini di konsul Nisea itu ditolak oleh gereja dan hanya bisa dianggap masuk ke dalam gereja kalau mereka dibaptis ulang. Now according to some scholars Bulus al-Shamshati was the first person to say that Jesus was human and divine man and God so some scholars say that Paul was the first to make the claim and other Islamic scholars claim that Bulus al-Shamshati was the first to make this claim this other Paul Ya jadi para polemikus Islam ya itu di dalam kitab-kitab mereka mereka mengatakan bahwa Bulus dari Simshati inilah yang pertama kali mengklaim Yesus ini merupakan campuran atau kombinasi daripada manusia dan ilahi ya jadi kadang-kadang mereka mengatakan Paulus tetapi kadang-kadang mereka bingung sendiri identitas Paulus ini dengan Bulus dari Simshati ini so now they claim that before Bulus came along Christians all agreed Jesus was just a man right and then after Bulus then Jesus became a god and others claim that this was after Paul arrived so there's a conflict over some are arguing it's this one some arguing it's this one however this view is a Gnostic view so in both cases this is a Gnostic view taken stolen from the Gnostic view of Jesus So people claim before the coming from this shimshati people believe that Jesus is a human but after the human shimshati he Jesus became the God like that they are confused about the which is true but it's clear that the view that Jesus is a human or the view this is taken from Gnostic right so there's this confusion over who did this and Saif chooses Paul other scholars choose this man and this is now a conflict so the scholars can't agree on what happened okay so now we have Shachrastani and his book the Kitab Milal Wanihau now this is based on one of the traditions about Paul so Paul makes himself a partner with Simon Peter and then he changes the altars the religion so Paul gets to know Simon Peter and then Paul starts to change the religion okay he puts in his own confused ideas and he takes ideas from other scholars and he so Paul just goes and mixes things up yeah sekarang kita lihat tulisan lain tulisan Syahrastani ya dalam kitabnya Milal Wanihal disini dia mengatakan atau menulis ya bahwa Paul itu kemudian dia berpartner atau apa bersahabat ya berpartner dengan Santo Petrus atau Simon Petrus dikatakan ya dan kemudian mereka berdua inilah antara Paulus dengan Simon Petrus ini mengubah doktrin Kristen ya jadi katanya Paulus ini mendapat banyak orang kemudian dia mencampurkan doktrinnya itu dan bekerjasama dengan Santo Petrus pada waktu itu jadi dia menyatakan Paul mengubah skripuras tapi dia tidak menunjukkan jenis 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 dia menyatakan jenis jenis dia menyatakan bahwa Rasul Paulus inilah yang mengkorupsi atau mengkorupsi doktrin Kristen tetapi tidak ada buktinya sama sekali sebenarnya oke now let's have a look at what he has to say in his book regarding Muhammad so this is from his this is effectively a sirah about Muhammad and he says here that he writes long before the creation of the world Allah took a ray of light from the splendor of his own glory Allah's own body and united it to the body of Muhammad so in his book he claims that Muhammad was created before the world was made and Muhammad is made of a piece of Allah's light he he then says that Muhammad is the elect the chosen and he says that the members of Muhammad will be the guides to salvation this is what God said to Abraham yeah jadi di dalam kitabnya ya milal wadi halim ini ya anda bisa lihat disitu halaman 132 134 syarsan ini menulis begini jadi sebelum dunia ini diciptakan dia mengklaim bahwa Allah itu mengambil sumber cahaya dari dirinya sendiri kemudian dimasukkan cahaya ini ke dalam tubuhnya Muhammad jadi Muhammad itu ya ini Nur Muhammad atau cahaya Muhammad ceritanya jadi Muhammad itu diciptakan sebelum dunia ini diciptakan katanya dan bahwa Muhammad ini merupakan yang diurapi yang terpilih ya dan bahwa keturunan atau keluarga dari Muhammad inilah yang akan menunjukkan jalan kepada keselamatan ya jadi Muhammad ini yang pertama kali diciptakan sebelum segara sesuatunya ada ya oke jadi Muhammad apakah yang pertama yang Allah membuat adalah Muhammad dan Muhammad jadi yang pertama yang yang pernah dibuat oleh Allah adalah Muhammad dan light yang nuri Muhammad ya jadi Muhammad mengatakan katanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah cahayanya dan rohnya ya yang dikenal dengan nama Nur Muhammad gitu right dan tentu Muhammad akhirnya born dan light Muhammad menerima dunia kemudian ketika Muhammad lahir maka Nur atau cahaya Muhammad ini masuk ke dalam tubuhnya jadi paham mereka menerima Kristus mereka menerima Paul dan dia juga menerima Muhammad ke status efektif Yesus yang pertama kreasi ini yang pertama yang Allah membuat sebelum dunia was made ya jadi disini dia menulis dia sudah merendahkan Yesus jadi sudah menurunkan hakikat daripada Yesus dan menurunkan hakikat daripada Paulus tapi dia menaikkan hakikat daripada Muhammad ini yang basically Muhammad ini menduduki kedudukan Yesus dalam tanda petik Yesus merupakan the first creation atau penciptaan pertama dia menyamakan Muhammad ini dengan Yesus banyak cerita seperti ini di dalam biografi Muhammad oke now Paul is now a bad Christian Paul goes from being a bad Jew to a bad Christian so other traditions say that he was a bad Jew okay and but in this version of the story another version Paul is a genuine Christian he really becomes a Christian but now the Jews want to kill him for leaving the Jews so Paul now wants revenge against the Jews because the Jews want to hurt him because he left Judaism and became a Christian so he goes to the Romans and he tries to tell the Romans to go kill the Jews Jews to Jews to Jews to Jews Jews to 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 Jews Jews to Jews so in the first version we spoke Paul was a bad Jew and a fake Christian in this version he's now a good Christian Ya, jadi kalau tadi versi pertama, Paulus itu orang Yahudi yang jahat, kemudian orang Kristen yang pura-pura, ya, munafik gitu ya, pura-pura jadi Kristen. Tapi kalau disini enggak, ya, dia orang Yahudi yang jahat, pertamanya digambarkan, kemudian dia benar-benar menjadi seorang Kristen yang baik. Right, so Paulus goes to the Roman governor, and he tells the governor that he follows, that Paulus has now adopted the religion of Caesar, right, the king of the Romans, and he'd left the Jews, he'd left the Jewish religion. Now, this cannot be true, because Caesar was a pagan at the time, so we're looking at the Roman Empire only converting, again, hundreds of years later. Ya, jadi dikatakan disini, ya, kemudian Paulus ini pergi kepada gubernur Romawi, kemudian dia menganut agama daripada Romawi ini. Tentu saja ini tidak benar, ya, karena Kaisar Romawi, ya, Kaisar itu baru menganut agama daripada ratusan tahun, kemudian, ya, pada waktu itu, Kaisar Romawi ini adalah orang pagan atau penyembahan berhala, jadi tidak mungkin Paulus masuk ke dalam agama penyembahan berhala ini. Oke, so, of course, they want to, this story makes very little sense, but now he needs protection from the Romans, and he asks the Romans to attack the Jews out of revenge. Ya, jadi sekarang ceritanya kayaknya lebih masuk akal, ya, kemudian Paulus dikatakan dia mencari pertolongan, pertolongan kepada Romawi untuk menyerang orang Yahudi ini, untuk membalas dendam. Jadi, sekarang, Paul mengorupsi Kristianity dengan menemukan kegiatan Roman, karena dia ingin memperkenalkan kegiatan Roman, dia mengambil banyak kegiatan Roman, dan dia menemukan kegiatan Kristianity. Jadi, diceritakan di sini, Paulus mengkorupsi agama kekristianan dengan memperkenalkan agama pagan yang dipeluk oleh Romawi pada waktu itu, jadi dia memasukkan agama pagan Romawi ke dalam kekristianan. Jadi, beberapa hal-hal yang lainnya, jelasnya, kira-kira, dia menghentikan, dan dia mengubah arah doa. Jadi, diceritakan di sini, Paulus katanya membatalkan sunat seperti biasa, ya, tuduhan orang musim, kemudian membatalkan makanan haram halal, dan juga mengubah kiblat arah doa. So, now, again, this is the same details as we discussed before, but in a whole different historical context, right? Now, Qadi Jabbar, in his version of this, right, he presents a detailed version of this story. But this, Qadi Jabbar, does not provide any notes or references or discussion of how Paul created the Trinitarian doctrine. So, now you've got this mixture of people, and two different scholars have different pieces of the story. So, Qadi Jabbar doesn't talk about how Paul created the Trinitarian doctrine, but other scholars are now saying that Paul was a Christian, some are saying Paul was a Jew. Ya, Ihali tertulis di dalam Qadi Al-Jabbar, ya, kalau menurut versinya dari Qadi Al-Jabbar ini, ya, dia mengatakan bahwa Paul lah yang mengkorupsi ke Christian, tapi dia tidak menciptakan cara detailnya, dan dia tidak menyatakan sumbernya dari mana, nih, Paulus menciptakan doktrin Trinitas ini. Ya, jadi, beberapa sejarawan atau para alim ulama Islam itu juga bingung, ya, mereka dari mana sebenarnya asal-muasal katanya bahwa Paulus inilah yang menciptakan doktrin Trinitas ini. Alright, so, would it be okay if I ended here, because I need to, unfortunately, I can't go on much longer, and there's a great deal, hopefully, for you to think about, and I'd love to do a Q&A, but I won't be able to do so today. So, would you like to continue in a week? Yes, okay, that's okay. Yeah, so, just, I'll give it a few moments, so, what are your thoughts of this material so far, and what you've learned about the histories of St. Paul in Islam? Ya, bagaimana pendapat teman-teman mengenai apa presentasi yang sekarang ini Lloyd bawakan? Ntar lagi dia harus pergi ya, teman-teman, ya, jadi dia akan buka Q&A-nya minggu depan, tapi bagaimana menurut pendangan teman-teman? Apakah dia mau menjawab, atau saya mau jawab? Silahkan. I think I'm, this material is very new for me, brother. Okay, go on, brother. Okay, well then, so, hopefully you have a chance to watch it again, think about it, think of questions, and so on, and we will continue, if you'd like, next time, we'll continue, and we'll finish the story, all of these different stories of St. Paul, and hopefully people will start to do some research, you've got the notes, and you'll be able to learn for yourself just how confused and wrong, and completely wrong, the Islamic story of St. Paul is. Okay, baik, teman-teman, ada yang mau mengucapkan kata terakhir sebelum laut lanjut ke minggu depan? Yeah, maybe I want to say something, as we can policy, this is a religion of claims, not proofs. Yes, 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 true. Yeah, it is an religion of claims. Any other, yeah, any other words you want to, next week we will have the same time, Mr. Lloyd, this is a very good material. We will be able to have it for next week, because we have a management meeting for next week, so maybe we can do the following Saturday, would that be okay? I may not be available the following Saturday, so we can try to arrange the time, but hopefully you see just how confused the Islamic scholars are, and how they are mixing up the history, and getting all of these details incredibly wrong, and they believe these stories to be true today. Yeah, thank you, Brother Lloyd, your information is very valuable to us. Okay, yeah, so let's continue chatting, if we can catch up on Skype or something tomorrow, I will be happy to arrange a new time, all right? Okay, 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 Brother, thank you. Thank you, God bless, take care. God bless you, thank you so much, Brother. Yeah, let's pray, let's pray. Rick Lowe, would you please let us pray, please? Okay, let us pray. Our Father, and Lord Jesus, and Holy Spirit, our Holy Triune God, we thank you for tonight's awesome teaching from our brother Lloyd. We pray that you bless all these teachings and knowledge that we have shared by our brother, and you use everything we learned tonight for the outreach of our Muslim friends, because we love them, because we love them, and we don't hate them, because we know you died for them too, for their sins. We also pray for our brother Lloyd, for his family, for his ministry, that you bless him abundantly, and use him and anoint him for your kingdom. In the name of Jesus, we pray, amen. Amen. Thank you. So we'll finish next time, and we'll go through the newer, the scholars we all know, and they're just as bad. Tabri, Ibn Kathir, Kurthibi, all the scholars we know, they're just as bad. And we'll finish next time, and we'll finish next time. Tabri, Ibn Kathir, 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 Ibn Kath